Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam untuk seluruh kawan-kawan pemirsa Dimanapun kalian berada pada kesempatan malam hari ini Seperti yang disampaikan tadi di si Buen Eh di channelnya kamu ya Di apa sih tadi? Di si Ibnu Kita ada kesepakatan dengan Ibnu dan juga dengan beberapa teman penonton Bahwa malam ini kita akan Training Naik level Barangkali bahasanya seperti itu Sudah berapa tahun ikut saya? Sudah lima tahunan ya Kurang lebih ikut dengan saya dan Orang terlama di Lane saya itu adalah Ibnu Malam ini Kita akan Trial ya Kita trial bahasanya seperti itu Sebelum Saya panjang kali lebar Atau terlalu dalam Saya akan memberikan beberapa pemahaman kepada teman-teman Bahwa hantu adalah imajinasi Halusinasi Halusinasi Tapi hantu bisa berujud enggak? Bisa Jika Sumber dayanya ada Apa itu? Sihir dari bangsa Jim Jelmaannya Benar-benar Menembus dimensi Itu bisa terjadi Seperti 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 kasus Kuntilanak Mojek Kemudian Kuntilanak Naik taksi Mereka berujud seperti manusia Dan lain sebagainya Lalu bagaimana jika tidak dalam bentuk wujud manusia Maka kekuatan imajinasinya itu harus besar Dan mereka harus punya energi lebih Sebagai sumber daya untuk sihir mereka yaitu rasa takut Nah Ibnu sebenarnya Masih cukup besar rasa takutnya Hanya saja Karena waktu yang berjalan Kemudian netizen Sugesti Ambisi Dan dorongan Sehingga kadang-kadang memaksa diri menjadi lebih berani Tapi kalau dilihat lebih dalam ke Aslinya ya Sebenarnya masih cukup besar rasa takutnya Sejauh ini seperti itu teman-teman Kadang-kadang Karena Adanya dukungan Support Atau karena faktor Sudah tersugesti Oleh banyak orang Hingga orang jadi berani melampaui Batas keberanian aslinya Kadang-kadang Begini Seorang streamer itu Kalau jalan di tempat gelap Tanpa left Lebih takut ya Nuk Ke kuburan Tidak bawa kamera Tidak left streaming Itu hawanya lebih serem Karena ketika situasi seperti itu Benar-benar kita itu merasa sendirian Tapi kalau left streaming beda Karena ketika left streaming Kita itu seperti banyak teman Ada pengalihan perhatian Ada focusing yang bisa berubah Coba aja sih Jadi kayak rame-rame Gitu rasanya Walaupun kita sendirian di lokasi Tetapi ketika lihat live chat Ketika lihat Berapa penonton kita Kita merasa Oh kita itu gak sendirian Gitu loh Ada teman Ada teman Coba aja sih Kita berani Menyampaikan ini Karena kita mengalami Jadi ketika Masuk ke tempat sepi Angker Gak bawa kamera Kita bisa benar-benar ketakutan Brad Karena apa Otak kita itu terlalu fokus Kepada situasi dan keadaan Saya mau mulai mengajari Bagaimana memegang imajinasi Bagaimana Bisa mengendalikan halusinasi Ya Bagaimana caranya Satu Setiap manusia itu punya Rasa takut Rasa takutnya itu Dimunculkan Dan setiap orang itu Punya keberanian Keberaniannya juga dimunculkan Nyamuknya banyak ya Bagaimana Kita bisa Memunculkan rasa takut Dan juga keberanian Di waktu bersamaan Di satu Emosional Itu si kuncinya disitu Tapi bagaimana itu Memujukannya ke dalam Dimensi kita Dimensi nyata Itu butuh bantuan Sihir dari Bangsa jin Nah bagaimana Bangsa jin akan Memperkuat sihirnya Dia butuh Energi Rasa takut Nah setiap manusia itu Punya yang namanya Rasa takut Dan itu adalah Energi Baterainya Ibarat kata Seperti itu Nah kamu harus bisa Menghadirkan Dua sisi tersebut Di waktu Bersamaan Kamu pernah Pura-pura Bahagia kan Sering Nah sering Bagaimana Kamu bisa Berekspresi Bahagia Padahal Di dalamnya Lagi sedih Nah Ini sama Caranya sama Caranya sama Cuma beda Esensinya Dimana Disini Kamu akan Memperkuat Terasa takut Tetapi Mempertahankan Keberanian Seperti Aslinya Nangis Tapi Berusaha Untuk Tersenyum Kamu sering Melakukan itu kan Nah berarti Bisa Nah Sekarang Ganti Kalau biasa Aslinya Kecewa Tapi pura-pura Puas Nah Itu Sudah sering Dilakukan Aslinya Sedih Tapi pura-pura Happy Itu kan Kamu udah bisa Nah sekarang Takut Tapi beraninya Nggak pura-pura Kamu benar berani Tetapi Kamu juga Punya takut Keduanya Ditumbuhkan Secara bersamaan Secara beriringan Lalu Sebagai komandonya Adalah Imajinasinya Apa yang Menjadi Keinginan Terbesar kamu Contohnya Kamu pengen Banget Bisa Menangkap Sosok Contohnya Nah ini diperkuat Tapi keduanya Berjalan Jadi dua hal ini Berjalan bersama Dalam satu Focusing Yaitu Keinginannya Kayak gimana Nanti akan Bisa Tervisualkan Atau bisa Terwujudkan Meski Hanya beberapa Detik lah Itu Seperti itu Oke Belajar dari Pura-pura Bahagia Aslinya Kecewa Itu Diterapkan Tapi disini Bukan pura-pura Kamu harus berani Tapi takutnya Gak boleh Dibuang Gitu loh Ya Tik saja Gak bisa Durasi lama Karena Over Takut Over Juga Sama Jadi Keduanya Harus Di porsi Yang Berimbang Sehingga Nanti Mampu Mempertahankan Beberapa Detik Beberapa Detik Jika Kamu Sudah Mampu Menguasai Kedua Sisi Ini Kemudian Kamu Bisa Memusatkan Dua Hal Ini Kepada Satu Titik Yaitu Tujuan Kau Bisa Mempertahankan Sampai Hitungan Menit Tapi Kalau Terlalu Lama Nanti Kamu Sesak Nafas Kamu Akan Mengalami Seperti Sesak Nafas Karena Otak Begerja Ekstra Mempertahankan Dua Sisi Dalam Tubuh Secara Bersamaan Di Waktu Yang Sangat Singkat Itu Kayak Gitu Sekarang Kamu Punya Dari Dulu Itu Kamu Sering Ngobrol Sama Aku Tuh Hantu Yang Paling Dikata Aku Itu Pocong Tapi Kamu Pengen Banget Hajar Pocong Terus Banyak Konten Yang Begini Begitu Dan Lain Sebagainya Tapi Mereka Tidak Menggunakan Metode Terlalu Konyol Bahasanya Malam Ini Kalau Kamu Bisa Berjalan Di Dalam Tiga Hal Ini Kamu Harus Berani Tapi Jangan Membuang Rasa Takut Ini Keduanya Harus Imbang Balance Dalam Satu Tujuan Focusing Lu Pengen Nuntasin Apa Yang Ada Dalam Angan Kamu Secara Imajinatif Lalu Lakukan Dan Satu Hal No Mereka Itu Tidak Suka Titik Cahaya Yang Dekat Karena Apa Yang Bisa Mendekati Mereka Dalam Titik Cahaya Pusat Adalah Cahaya Yang Rendah Atau Cahaya Api Kayak Gitu Dan Mereka Begitu Takut Dengan Sunar Sunar Sinar Ultraviolet Atau Cahaya Yang Sejenisnya Itu Kayak Gitu Jadi Nanti Jika Kau Masuk Kedalam Sana Kemudian Kau Menemukan Apa Yang Ada Dalam Imajinasi Ketakutan Mau Sejak Kecil Jangan Bawa Senter Terlalu Dekat Itu Metode Mempertahankan Mereka Mencapai Beberapa Menit Tapi Kalau Didekati Pasti Langsung Hilang Sekarang Berangkat Yang Semutan 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 Sikile Bos Siap Siap Nanti Kalau Kamu Umur 21 Tak Warisi Simat Pengasian Punya Om Sibun Siap Soleh Kan Nanti Ketika Kamu Usia 21 Berarti Saya Usianya Sudah 39 Nanti Umur 40 Tahun Saya Gak Boleh Pegang Simat Apapun Gak Boleh Saya Mau Mendito Mau Mensucikan Diri Dui Persiapan Mau Kemektah Loh Wow Kan Gak Boleh Punya Begituan Ya Yang Cari Tempat Duduk Kamu Tahu Ini Tempat Duduk Apa Ini Apa Itu Pohon Apa Sih Ini Biasa Bungkus Apa Tempe Oke Siap Tempat Duduknya Pake Daun Bungkus Tempe Nyaman Duduk Di Bungkus Tempe Nyaman Nur Oke Boleh 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 Nyasar Nyasar Saya Cari Pohon Coar Yang Sabang 2 Oh Pohon Coar Sabang 2 Ya Di Dalam Sana Itu Oke Siap Oke Lor Kita Mulai Explore Dan Mencoba Sesuatu Hal Yang Baru Ataupun Yang Ingin Saya Pelajari Yaitu Menangkap Penampakan Seperti itu Ya bro Apapun Yang Akan Terlihat Nanti Itu Yang Akan Saya Tangkap Mencoba Caranya Seperti Yang Dijelaskan Tadi Di Awal Ya Teman Teman Semuanya Yaitu Menggabungkan Rasa Takut Keberanian Dan Emosional Wow Itu Sangatlah Sulit Teman Teman Semuanya Dimana Pada Pada Umumnya Kita Itu Gak Bisa Menggabungkan Itu Tapi Disini Kita Dituntut Untuk Bisa Melakukan Hal Itu Kita Akan Coba Sebisa Apakah Saya Bismillah Loh Kita Akan Mencari Titiknya Ya Titik yang Sudah Ditunjukkan Itu Di Pohon Jowar Jabang 2 Apakah Saya Akan Menemukkannya Disini Holy White Tunggu 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 Itukah Bro Apakah Kalian Melihatnya Bro Itu Pohon Cobang 2 Nya Oh 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 Ya Betul Betul Bro Itu Pohon Cabang 2 Nya Itu Oke Teman Teman Semuanya Kalian Lihat Disana Harusnya Kalian Lihat Ya Mata Saya Sudah Jelas Ini Melihat Oke Kali Ini Kita Akan Mencobanya Semoga Dia Tidak Ngilang Duluan Ya Teman Teman Karena Sering Kali Kita Sudah Berusaha Blablabla Dia Menghilang Duluan Sebelum Kita Eksekusi Seperti itu Kita Akan Coba Lur Bismillah Oke Buat Para penonton Bantu Doakan Saya Disini Semoga Saya Berhasil Mendapatkan Sosok Itu Oke Oke Lur Saya Pasang Kameranya Dulu Agar Kita Lebih Mudah Oke Bro Lihat Ya Lur Ini Perlu Disom Apa Enggak Lur Kayaknya Nggak Usah Ya Kayaknya Nggak Usah Itu Dia Lur Itu Dia Kita Akan Coba Maju Ke Depan Sana Kemudian Kita Akan Mencoba Menangkapnya Apakah Bisa Atau Tidak Som Dikit Nggak Apa Oke Siap Om Som Dikit Lur Eh Kaken Terlalu Banyak Ini Terlalu Banyak Aduh Angel Nah Segini Nggak Terlalu Banyak Astaga Kok Mejungglung Bos Itu Mejungglung Bos Apa Lompat Lur Dia Melompat Pas Oke Pas Oke Bruh Bruh Jangan lupa Di like Saya minta Kalian Like Yo Masa Saya pakai Sinal ini Aduh Supnya Lebih Banyak Dari Saya Oke Kita Coba Maju Bismillah Bantu Alur Saya Harus Menggabungkan Keberanian Dan Rasa Takut Ini Untuk Tetap Stabil Oke Tarik Nafas Bismillah Anjir Hai 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 Hilang bro Astaga Hilang bro Aduh Sebenar Sebenar Tripodnya Ketinggian Hilang bro Sudah Hilang bro Tadi disini Waduh 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 Gagal Gagal Amples Amples Wah Nacila Bos Amples Ini Amples Ini Waduh Masuk Kedalam Bumi Lebung Lemah Masuk Tanah Lur Waduh Kemana Tadi Ini Cek Ini Sudah Bos Tadi Disini Bos Tadi Disini Lur Di Bawah Pohon Sabang Sabang Dua Ini Bos Sudah Tidak Ada Sudah Tidak Ada Ini Masih Ngejom Oke Sudah Tidak Ada Lur Aduh Hilang Hilang Lur Wala Hilang 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 Teman Teman Lihat Tadi Ya Oke Kita Mungkin Akan Menunggu Lagi Mencarinya Apakah Dia Berpindah Atau Masuk Dalam Tanah Sini Kemudian Dia Akan Muncul Lagi Di Sekitar Sini Bro Oke Lihat Jelas Oke Lihat Jelas Terima Kasih Untuk Teman Teman Semuanya Jangan Lupa Di Like Hilur Ya Jangan Pelit Like Jangan Pelit Pelit Like Jangan Pelit Like Ini Pertandanya Itu Pohon Ini Tadi Pohon Cabang 2 Dan Tadi Memang Sudah Betul Muncul Disini Mungkin Saya Gagal Untuk Memadukan Rasa Takut Dan Keberanian Saya Mungkin Nanti Kalau Muncul Lagi Kita Akan Coba Lagi Teman Teman Semuanya Barangkali Dia Akan Mewujudkan Dirinya Lagi Oke Kita Coba Untuk Tunggu Lagi Ini Benar Benar Disini Tadi Bro Saya Pun Hampir Akan Menyentuhnya Hampir Loh Astagfirullah Ada Bunyi Kalian Dengar Bro Astagfirullah Babi Babi Ngepet Ada Suaranya Bro Jongkok Tungguin Di Pohon Jual Oke Siap Oke Pohon Yang Bercabang 2 Ini Pohon Jual Teman Teman Semuanya Kita Coba Coba Jongkok Disini Oke Tapi Sudah Mulai Ada Suara Bos Suara Apa Itu Bos Kok Kayak Ngrok Ngrok Kayak Babi Aneh Aneh Bos Suaranya Bos Teman Teman Bisa Dengar Tadi Itu Masih Sering Bunyi Kadang Ngrok Ngrok Gitu Semoga Bukan Binatang Buas Yang Bisa Mencelakai Kita Disini Teman Teman Semuanya Bukan Babi Itu Suara Dia Oh Astagfirullah Berarti Suara Si Wih Bos Ucum Medan Medan Bos Suaranya Medan Berarti Itu Hidungnya Yang Mampet Kali Ya Kayaknya Hidung Mampet Itu Bos Aduh Yang Ngerawani Bos Saya Ngerani Jongkok Allah Itu Dia Bos Itu Dia Bos Itu Itu Teman Teman Semuanya Itu Dia Ada Disana Oke Itu 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 Dia Bro Itu 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 Dia Bos Bos Ini Bos Astagfirullah Itu Dia Teman Teman Semuanya Kalian Kalian Bisa Lihat Disana Kalian Bisa Lihat Disana Itu Dia Itu Dia Bos Sebentar Sebentar Saya Fokuskan Dulu Bro Saya Coba Fokuskan Dulu Itu Dia Muncul Disana Teman Teman Waduh Kacau Ini Saya Pegang Kameranya Rode Angel Kamera Oke Itu Dia Bro Ini Dia Bro Bos Sini Bos Terlalu Ngesom Apa Ya Kita Coba Kurangi Zom Ya Oke Segini Segini Bos Stop Bro Rode Ih Rubuh Kameranya Rubuh Kok Rubuh Bos Aduh Tripoti Rodok Rodok Bikin Kesel Oke Ini Dia Ini Teman Teman Itu Dia Teman Teman Ya Oke Oke Bos Ini Teman Teman Semuanya Kita Akan Coba Kembali Apakah Kita Berhasil Untuk Menangkapnya Oke Oke Itu Apaan Gak Tau Ini Bro Ya Tergantung Kalian Itu Menilainya Apa Ini Oke Sambil Sambil Rokokan Biar Tenang Oke Aku Harus Bisa 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 Bismillah Bro Oke Bantal Guling Ya Udah Terserah Kalian Bantal Guling Mau Kerah Mau Apa Terserah Oke Ini Raka Menghalangi Sepertinya Terserah 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 Button Sapk Terserah I Amin Terserah Itu Clay 晓 hai 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 oh berhasil bos aduh aduh ii iji nomen ibru ayaknya beratungi bos aduh aduh ii dapat 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 aku megang bos berhasil berhasil aduh eh 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 tapi berat untuk jiji bro eh aduh ii itu banyak beratungnya bro aduh tangan aku aduh 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 ii aku gelu-gelet tadi kerasa gempriming bro eh itu kena itu kena itu kena saya jamin kena bro kemana itu dia kemana aduh bos tadi kena bos tadi tadi kena saya tadi nangke bro tapi kayak kayak ketuk-ketuk gitu di tangan ya kayak banyak patin kermik-kermiknya gitu jadi aku merasa jijik aduh 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 bro tadi disini bro tadi disini bro ya tadi disini bro ala pusat wala wala pos tadi disini bos kena 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 tadi kena bro wala aku gemetar aku gemetar bro eh oh kamera masih ngezoom tadi bro Astagfirullah aduh 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 eh saya masih jelek bro eh itu tadinya itu udah bau kayak kruket-kruket gitu di tangan bro kayaknya aku itu menyentuh bagian depannya lah nggak tahu lah aku nggak bisa jelasin rasanya karena spontan banget karena spontan banget jadi wah wah itu udah sih sulit bro sulit dijelasin bro ini kemana ini kemana ya wait itu apa ya bos itu bos itu dia bro wih uket 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 ih ih melompat melompat bro Astagfirullahaladzim itu tuh 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 ini nih nih Allah abar Astagfirullah itu itu kok Hai baru tutup atuh 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 kebatuk aku nggak lihat bawah bro itu ke arah bose itu bos bos ke arahmu bos itu dia kesana bos ke arahmu bos tadi ke arah sini bro wala biung aduh bos tadi ke arah sini dia lompat-lompat aduh serius bos kemana bos nggak lihat di sini bos tadi ke arah sini waduh aku berhasil pos wuuh bisa itu pertama gagal kedua oke bos kena dia bos tapi aku nggak kuat megangnya spontan aduh olah bro itu tadi banyak belatungnya bos kok tanganku kayak di tangan kayak banyak kerutik-kerutik gitu loh lagi nyaman banget lagi nyaman banget duduk di bundel tempe duduk di bundel tempe wala ya 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 oh iya duduknya di korsi yang ada eh alas beralas daun bungkus tempe lor wala bener-bener nyaman ya anget anget tempe enak banget ini bos aduh serius bos itu tadi kayak ada krumik-krumiknya ada krumik-krumik di tangan udah nggak kuat aku oh gitu ya spontan aja langsung makbar baik nggak tahu itu ternyata dia masih jumlah-jumlah kesini bos kesini iya ke arah sini oke aduh sana cuci tangan dululah waduh nah itu disana kan ada air tuh ada kubangan enak 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 enak